Kobolusian Resor Batanghari, Kemi Sore melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal atau ilegal drilling di desa Pompak Aek, Kecamatan Bajubang. Sedikitnya 10 titik sumo ilegal yang ditutup pihak Kobolusian di lokasi tersebut. Kobolusian Resor Batanghari, AKBP AD Rahmat Itnal mengungkapkan aktivitas penambangan minyak ilegal tersebut di atas lahan milik wago yang tidak jauh dari lokasi wilayah kerja Petamina. Bahkan sebagiannya berada dalam kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura milik pemerintah. Tindakan ini dilakukan dengan melibatkan 50 personil gabungan terdiri dari Babinsa dan pihak Kesbangpol Batanghari. Setelah menutup, polisi juga melakukan pemasangan garis polisi serta sepandu pemberitahuan larangan aktivitas ilegal drilling. Bahkan sejumlah peralatan kerja milik para penambang macam pipa besi, pipa plastik dan mesin penyedot minyak juga disita oleh pihak kepolisian. Sementara dalam penindakan, polisi lagi-lagi tidak menemukan para pelaku maupun oknum masyarakat setempat yang melakukan aktivitas penambangan minyak di lokasi. Terima kasih. Terima kasih. Karena tindak lanjut dari penutupan itu masih belum maksimal, sehingga dilakukan lagi oleh oknum masyarakat yang berada di sekitar sini untuk kembali menggali dan kemudian untuk mengambil minyak.